Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu ya Datangnya dari hamba Allah dari Cilacap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Cilacap mau bertanya Bu ya Saya pernah mencuri uang orang tua saya Saya sudah resah Bu ya Saya sudah menyesal sebesar-besarnya Saya takut berdosa Bu ya Saya juga gak mau durhaka ke orang tua Saya juga gak mau durhaka ke orang tua Orang tua saya tidak tahu kalau uangnya saya curi Saya mau mengembalikan uangnya Tapi saya gak sanggup Bu ya Saya belum bisa menghasilkan uang sendiri Saya masih di bawah umur Sedangkan uang yang saya curi itu sudah 3 juta lebih Saya bingung Bu ya Saya sudah bingung mau ngapain Saya gak mampu buat mengembalikan uangnya Saya gak punya penghasilan Saya masih 13 tahun Bu ya Dan saya sudah bertawabat nasuhah Saya sudah berjanji untuk tidak mengulangnya lagi Tapi saya khawatir Kalau tawabat saya itu tidak diterima oleh Allah SWT Karena uang yang saya curi itu belum saya kembalikan Saya tidak sanggup mengembalikannya Saya tidak punya uang sebanyak itu Apa yang harus saya lakukan Bu ya Saya buntu Bu ya Saya bingung sebingung bingungnya Bu ya Tolong saya Bu ya Saya takut untuk berkata jujur Saya takut dihukum Saya takut dimarahin Bu ya Apa yang harus saya lakukan Bu ya Tolong jawabannya Bu ya Terima kasih Nanda yang soleh Dari Cilacab Kamu anak soleh Kamu pernah mengambil milik orang tuamu Dan kamu menyesal Penyesalanmu itulah menjadikan kamu istimewa Hari ini banyak orang mengambil duit Orang tuanya tidak pernah peduli Na'udzubillah Dicuruh belanja kembalinya Tidak pernah dikembalikan Na'udzubillah khianat dia Itu mengurangi keberkahan dalam hidupnya Memang kamu pernah menjurina Milik orang tuamu Tapi kamu menyesal hari ini Itu itulah Dan semoga semua dari anak-anak soleh Yang mendengar suara ini Punya rasa penyesalan seperti itu Yang pernah mengambil milik orang tuanya Mungkin disuruh belanja Lalu tidak dikembalikan Ayo itu sebuah kesalahan Kita harus jujur dengan orang tua Kalau biasa mengambil miliknya orang tua Ini sebenarnya mukaddimah Mukaddimah Benih untuk menjadi penjahat Pertama orang menjadi penjahat Orang menjadi penjahat besar di luar sana Bukan langsung serta mertangga Dimulai dari rumahnya Di rumahnya dia penjahat Di rumahnya mencuri milik ibunya Mencuri milik saudaranya Mencuri milik temannya Setelah itu berkembang ke tangganya Terus seperti itu Maka dipangkas dari awal Anak-anakku yang soleh Jangan berani mengambil milik orang tuamu Jangan sekali-kali berani mengambil Kalau mengambil ngomong Karena itu akan menghancurkan keberkahanmu Ngomong Minta izin Kamu anak soleh yang bertanya Kamu mengambil menyesal Dan penyesalanmu istimewa Sampai kamu bingung Masya Allah Ada orang ngambil Lebl-lebl-lebl Bahkan bukan ngambil Bohong Uang sekolah 20 ribu Bilang 25 ribu Masya Allah Lengkap dia Sudah ngambil Bohong Sudah itu dibelikan Marang haram Waduh ini anak model Apa-apa gitu Kamu anak soleh Kamu yang bertanya Anak soleh Karena muja kasih petunjuk Bagaimana kamu tobat Jika kamu berani anak Kamu bilang kepada orangtuamu Cuma nanti kena tanya Tidak berani Kamu simpan aja dulu Kamu berjanji Kamu catat Dalam hatimu Nanti Kalau sudah ada riski Kamu akan kembalikan Dan berjanji Untuk tidak mengulangi itu semuanya Kalau kamu masih belum berani Karena seumur 13 tahun Barangkali cara berbicaranya Belum bisa tepat Padahal kalau seandainya Kamu datang dan minta maaf Mungkin orangtuamu sangat bangga Karena memang Kamu baru mencuri Tapi kamu sudah menyesal Dan tolong perbesar penyesalan itu Terima kasih kamu bertanya begini Yang lain untuk pelajaran Buat yang lainnya Ada orang tidak peduli Dengan orangtuanya Yang ambil para orangnya Berhasilkan Innalillah Bahkan mungkin ada Belajar agama Di pondok pesantren Bohong sama bapaknya Ke urusan keuangan Hati-hati Orangtua 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 InsyaAllah kamu anak soleh Gara-gara pertanyaanmu Biar bisa menyampaikan Demi yang lainnya Hati-hati Cuma kadang-kadang Seorang anak ngeteng Kenapa? Karena orangtuanya baik Ibunya baik Bapaknya baik Diambil Tidak akan marah Hati-hati Apa sih salahnya Ngomong yang benar Karena orangtuamu baik Kau ummi Saya ingin uang begini Biarpun satu rupiah Kembalikan kepada ibundamu Karena itu melatih Kejujuranmu Di masa depanmu nanti Seperti itu ya Jadi pertama Kalau bisa Kamu berani ngomong Ngomonglah anak InsyaAllah orangtuamu akan bangga Kalau kamu masih belum berani Ngomong karena kamu belum bisa Kamu simpan saja Kesalahan ini Suatu ketika nanti InsyaAllah Allah akan berikan Rizki kepadamu Yang banyak Bukan sekedar 3 juta Yang kau kembalikan Kau akan menjamin Kehidupan orangtuamu Percaya anak Karena Allah akan menolong Orang yang ingin berbuat Baik Kalau serius Dan kamu serius Ingin mengembalikan 3 juta yang pernah Kau ambil Dan kamu menyesal Tanda kamu akan Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah menjauhkan kita Daripada Durhaka kepada orang tua Baik durhata terang-terang Atau halus Termasuk Alisu ngambil Milik orang tua Berbohong kepada orang tua Semoga Allah mengampuni Semuanya Dan Allah mengangkat Derajat orang tua kita Apalagi yang mungkin Ada di antara kita Yang pernah berbohong Atau ngambil milik orang tua Semoga Allah berikan kepada kita Kesadaran untuk ta'abat Dan Allah mengampuni kita Mengangkat Derajat orang tua kita Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton